Halo guys, selamat pagi, salam sehat selalu untuk rekan-rekan semuanya, salam sukses selalu, salam satu hobi, salam satu pernak, salam santai semuanya di kesempatan pagi yang terbahagia ini. Ini untuk rekan-rekan yang ada di seluruh Nusantara, yang hari ini mungkin masih memelihara DOQ ya tentunya, yang di mana kemarin Purwakarto, kemudian yang di Jogja, kemudian yang di mana di Lampung, Mesuji, yang masih memelihara DOQ, kurang lebih dengan umurnya dengan DOQ, dengan kami. Ini DOQ kita umur ke-20, oh kok 20, kemarin menetap di tanggal 16, sekarang tanggal, berapa sekarang? Tanggal 21, berarti sekitar 7 hari, 7 hari ini, buyuh ini umur 7 hari. Dan ini, ini adalah untuk calon indukan. Kok banyak yang ditambah? Ya, memang ini adalah GPS hitam yang sudah pemurnian. Jadi GPS hitam yang sudah pemurnian. Ini untuk, apa namanya, peremajaan indukan saya, kawan. Jadi indukan itu sudah mulai agak berkurang. Telurnya memang sudah setahun setengah lebih, jadi perlu adanya peremajaan kembali, supaya daya telurnya pun juga persentasenya juga balik ke awal kembali. Jadi memang telur sinasetoknya, ACS-nya memang sudah agak berkurang jauh, karena ya sudah setahun setengah. Maka ini untuk peremajaan di kandang kita ya. Jadi ini jumlahnya kemarin berapa? Jumlahnya kemarin itu sekitar 120 dan itu lagi menetaskan juga. Jadi nanti mungkin ya sekitar 120 lagi, karena kita step by step untuk melakukan pergantian peremajaan. Baik rekan-rekan semuanya, terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah berkomentar, terima kasih yang sudah ikut partisipasi, dan banyak yang menyarankan dan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah banyak bertanya di kolom komentar. Jadi kita bahas sama-sama di sini. Ini ada datang dari, boleh masuk ke grup WA-nya, lagi baru pelihara puyuh. Kalau grup WA itu mohon maaf ya, grup WA itu cuma untuk di seputaran wilayah Jambi. Jadi kalau untuk rekan-rekan yang di luar provinsi, yang di ini, silahkan bentuk masing-masing ya. Jadi kami ini di Jambi ini khusus karena apa? Karena seringkali kita mengadakan pertemuan, rapat gitu. Jadi kalau nanti rekan-rekan itu jauh, ya percuma juga gitu lah. Sulit juga kita, karena informasi di setiap daerah itu kan pasti mengalami mungkin harga beda-beda, kan gitu. Jadi mungkin per daerah masing-masing saja ya. Ini, Porwa Kerto hadir, Pak. Assalamualaikum. Sehat selalu, Pak. Maaf, Pak. Mau tanya kalau mau ternak puyuh di ruangan tertutup seperti ruangan kontrakan gimana? Nanti coba kita bahas di situ ya. Ini terut Bogor PST untuk adaptasi. Kemudian ini. Mau nanya, Pak, kan kalau 0 hari habis berapa dan merknya apa? Ini bagaimana maksudnya ini? Gimana ini? Gimana pertanyaan ini, Pak, Bos? Ini akun nih. Dari mana ini? Pertanyaannya aja. Mau nanya, Pak, kan kalau 0 hari habis berapa dan merknya apa? Ini dari akunnya Salmanalfa1241241. Gimana, Pak, kan kalau 0 hari habis berapa dan merknya apa? Pak, kan 0 hari. 0 hari yang nggak habis. Karena masih 0 hari. Mungkin gini ya. Pak, kan itu kalau di usia 0 hari itu habis berapa kilo? Ya, 0 hari sampai berapa gitu loh mungkin yang dimaksud ya, tak? 0 hari sampai umur 1 bulan mungkin. Atau dari 0 hari sampai bertelur. Mungkin seperti itu ya. Kalau di 0 hari seperti ini. Ini belum menghabiskan pakan banyak, kawan. Kemarin 3 kilonya belum habis ya sampai sekarang ya. Saya beli 3 kilo untuk TOK di umur 0 sampai 7 hari sampai seminggu ini. Populasi 120 itu belum habis. 3 kilo itu belum habis ya. Karena ini kemarin 3 kilo. Nih. Ini sudah kita halusi. Masih ada sisanya. Ini 3 kilo kemarin. Nah, terus pakan menggunakan merk apa? Kalau merk itu ya beda-beda, kawan. Jadi, antaranya mungkin di Jambi, Jawa Tengah, Jawa Barat. Di setiap daerah itu, Merek pakan itu berbeda-beda. Tetapi, yang utama itu adalah Bagaimana caranya Mencari pakan itu untuk puyuh. Di uki seperti ini, pakan petelor ya. Pakan pedaging ayam ya. Kalau untuk pakan pedaging ayam, Itu cari yang proteinnya itu Di atas 20, kawan. Ya. Sekali lagi, yang proteinnya di atas 20. Mungkin 20 lah sampai 23. Jangan sampai kurang dari 20. Kalau kurang dari 20, Maka pertumbuhan akan lambat Dan angka kematian waktu di deogi seperti ini banyak. Kenapa? Nutrisi yang dibutuhkan itu Sangat besar kalau untuk puyuh. Ya. Kalau untuk puyuh sangat besar. Kenapa seperti itu? Kalau dia pakannya itu, Proteinnya itu kurang dari 20. Biasanya, Rentan angka kematian, kawan. Ya. Rentan angka kematian. Nah. Terus. Ini kita bahas secara pelan-pelan saja ya. Pagi-pagi belum ngopi. Nah. Terus. Kemudian. Masalah berapa dari 0 hari sampai bertelor itu. Menghabiskan pakan itu berapa? Atau kembali ke merek dulu ya. Kita jelaskan dulu. Kalau untuk merek tadi bermacam-macam, kawan. Macam-macam. Ada BR21E. Ada BR1 dari Kompit. Ada juga BPS dari New Hope. Itu ada juga. Ada juga yang merek 511 itu ada juga. Macam-macam itu. Yang penting berpatokannya itu dengan proteinnya itu tadi. Kalau proteinnya itu mencapai 20 ke atas, boleh dipakai. Kalau masih di 17, 18, 19 proteinnya. Kalau dari 0 seperti ini, jangan dulu lah. Jangan dulu. Kasian nanti. Banyak angka kematiannya. Nah. Terus kemudian, masalah berapa kilonya tadi yang dibutuhkan. Kalau untuk puyuh yang baru netas seperti ini. Dari 0 hari sampai dia bertelur ya. Mungkin yang dimaksud seperti itu ya. Karena pertanyaannya tadi itu dari 0 hari. Ya. 0 hari ya. Ya baru netas gitu loh. Mungkin yang dimaksud dari 0 hari sampai belajar bertelur. Baik kalau sampai belajar bertelur. Sampai bertelur itu biasanya kalau dalam 100 ekor. Itu menghasilkan. Itu dibutuhkan pakan itu sekitar 70-an kilo kawan. Sekarung lebih dikit lah. Biasanya sekarung lebih dikit lah. Sekarung itu 50 kilo isinya. Kalau populasi 100 gitu. Biasanya ya sekitar 60-70 kilo lah. Sampai dia bertelur gitu. Jadi kalau untuk. Apa namanya. Untuk 0 hari ya. Belum habis banyak betul. Ya masih seperti ini. Kalau masih di 0 hari itu. Silahnya pakan 10 kilo aja. Kalau untuk populasi 100 itu bisa untuk 10 harian. Lebih malahan. Bisa untuk sampai 2 mingguan. Masalahnya. Kalau untuk pakan koyu itu. Dia mulai makan banyak itu. Di umur-umur 2 minggu lebih kawan. Kalau masih di bawah 2 minggu. Ini masih sedikit. Masih bisa kita. Belum bisa kita perkirakan. Habis berapa kilo-berapa kilo gitu. Karena tergantung pemberian pakan. Kalau saya pemberian pakan ya. Loss. Seperti itu. Kita tabur ke bawah. Nanti. Baru di umur-umur 2 minggu. Kita berikan. Apa ya. Kita berikan. Tempat pakannya. Nah mungkin hanya itu guys. Sekarang yang dipertanyakan. Di sini. Merk pakan. Kemudian habis berapa kilo ya. Sudah. Kita bantu jawab. Mudah-mudahan. Semoga bermanfaat. Untuk kita semuanya. Ya. Sekali lagi. Salam seketer. Salam sukses. Untuk rekakan yang ada di seluruh. Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Terima kasih.